Halo semua, hari ini kita hanya itu ya Ngebahas hal-hal simple aja Sebenernya gak ada profit dan lain-lain Cuman ada orang yang minta disini Nah ini nih, bahas beli Emre worth it atau enggak di tahun 2023 Sebenernya sih untuk beberapa bulan Kalau misalnya kita step back ya Dua atau tiga bulan yang lalu Emre itu masih murah Dengan harga itu kira-kira 120 atau 110 PGL-an Nah, untuk sekarang sih menurut gue Emre itu Itu ya apa Sebenernya masih worth it Cuman untuk harga sekarang enggak ya Kalau cara gue sendiri Ini satu cara doang buat gue yang paling efektif Ini kalau lo punya duit beneran ya Gue saranin beli pakai duit beneran Kenapa? Karena menurut gue lebih murah Kalau dulu, kalau kita step back 2-3 bulan yang lalu Itu harga Emre itu kalau beli pakai tunai Itu harga bisa dari 400 ribu Terus tiba-tiba turun jadi 2,5 Sekarang gue gak tau harganya Untuk sekarang karena market lagi ditutup Jadi gue gak tau kira-kira untuk moderator atau orang lain jual berapa Tapi sekarang kan DL kan ini orang ada yang beli nih Cuman ada yang beli tapi gak ada seller sama sekali Dia ada yang beli 175 BGL Nah, menurut gue sih mendingan itu ya Beli pakai tunai ya Kalau lo punya duit Tapi kalau misalnya lo bener gak mau kurang duit sama sekali Saran gue sih daripada lo beli Emre dulu Mendingan beli IGL Kenapa beli IGL Karena dengan IGL Kalau lo aktif Lo bisa mungkin jual rental BFG Ya kan? Rental BFG Walaupun harganya murah ya Cuman masih bisa itu apa Masih bisa dapet DL peranahan Terus IGL kan lo juga bisa jual Nah, itu sih menurut gue Itu ya Lebih worth it ke IGL dulu Kalau lo bener-bener mau IGL Kalau lo bener-bener paksa Emre Lo itu apa Niksa diri kitunya Karena Emre itu mahal loh Ada yang jual R$190 Nah, lo kalau misalnya IGL Lo paling-paling cuma 100 BGL Itu 100 BGL kalau lo convert sendiri Dan itu menurut gue Lebih untungan itu IGL Lo buka BFG kek Lo buka rental apa kek Itu lebih worth it Kalau lo beli Emre sekarang Gue saranin pakai duit beneran Karena lebih murah menurut gue Dan kalau lo mau Masih pengen mau Emre pure Saran gue tuh ada lagi Lo beli di store Lo ngumpulin 2 bilion Nah, lo belinya di store Kalau lo beli di sini Orang Kalau gak salah Kalau udah gue hitung Ini kita hitung kasar-kasaran ya Kan 20 B Eh, 2 B Bukan 20 2 B Lo bagi Dengan harga tax sekarang DL Itu R$110 Itu lo cuman dapet 181 BGL Ada lebihnya cuman Kalau di BGLino 181 Nah, ada orang yang jual 190 Ada orang yang beli 175 Nah, bebas sih Lo mau ngumpulin duit Duit gems di in-game ya Atau lo mau beli pakai duit Atau lo pengen beli IGL IGL tuh lumayan Lo bisa buka BFG shop Atau apa Kalau sekarang sih Karena dikitnya sponsor Anggapnya kita Ke KBPBP ya Nah, ini kayak bikin BFG gini nih Nanti tinggal Tinggal harga rental Berapa Gitu Dan lo harus aktif Jadi owner Jadi aktif kayak Isiin Dan lo kan Nama juga seat isi Nanti ada seat yang ini juga nih Juga recycle gitu Tugas lo sih Itu doang sih Buat jualan Dan lo harus aktif sih Lo kalau lo punya banyak ruangan Mungkin lo bisa kaya cepat Tapi kalau Dikit ya Lo tau Intinya gitu lah Ada plus minusnya dari ini Yang cuman yang menurut gue Jadi plus Lo gak perlu nge-break lagi Uang lo tuh Atau DL lo tuh Pasif dari sini semua Dari DL yang lo dapet Tapi Minusnya menurut gue Lo harus rajin reveal Dan rajin recycle juga Karena sayangnya Recycle gak bisa digituin sama admin Nah, menurut gue itu sih Pendapat gue tentang Emre Untuk tahun sekarang ya Yang udah nonton sampai sini Terima kasih Dan gue bakal lihat semua Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya